Jadi kemarin saya sakit juga dari tinggi stroke ya, mini stroke ya kan, jalan udah payah, Alhamdulillah di Mekah saya lari-lari yuk, saya kuat bro, Alhamdulillah, ini ini faktanya bos, ini bukan rekayasa ini, ini demi Allah biasanya saya jalan dari segitu aja udah capek, sekarang keliling aja tujuh kali, sepuluh kali pun malah, akhirnya aku bikin keman ke ini, dikasih, inilah untuk query, berangkatlah Bapak ya, tanpa uang saya, dikasih semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sore hari ini sekarang jam setelah lima, saya lagi berada di kawasan Kornesbalad, dan Alhamdulillah, sore hari ini saya bertemu dengan Mas Awini, gimana Mas Awi? Alhamdulillah, sehat, sehat, alhamdulillah, sehat, tanpa sengaja tadi datang kesini, dan ternyata Mas Awi udah stay disini nih, jadi memang, kebetulan saya ada janji temu salah satu jaman umroh, ada pesanan, jadi saya itu bisnis gitu loh, iya 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 bisnis salah satunya ini, just tip, just update gitu loh, tapi ini orangnya, biasanya just tip kan biasanya dia pesan, kalau saya kirim, tapi orangnya bisa ngambil ke sini, di sendiri, janjian di sini, ketemu saya kasih sendiri sendiri Oh jadi sekarang mulai bukan sekarang mungkin dari kemarin-kemarin mulai fokus di bisnis juga selain di YouTube jadi sekarang sudah mulai bisnis ya jadi sudah mulai jalan sih ada pesanan-pesanan seperti itu memang sekarang di Ketamukkah ya selain Mas Awi teman-teman lain yang menjadi para youtuber itu selain nge-youtube sekarang terjun di dunia bisnis nih jadi apalagi saya ini sibuk banget ini udah kerja ada ada tempat kerjaan bikin konten habis itu masih ada bisnis sampingan gitu loh di sampingan sehingga kadang-kadang YouTube nya kurang begitu koko gitu tapi kayaknya bisnisnya lebih dari ada ada pemasukan ada income gitu loh dan sebetulnya ini fenomena youtuber yang banyak bisnis ini sebetulnya bukan saja disini bos iya bukan saja disini disini udah mulai pada bisnis ya Irland Muhammad Kordi Muhammad Shopee Iya betul banyak Bokhazibuan itu bisnis semuanya entah itu bisnis jualan korma atau bisnis jualan minyak wangi atau apa sajalah mungkin ada yang menitif Alquran atau lain-lain itu salah satu sampingan ya bahkan banyak akhir-akhir ini ada juga yang gak fokus bikin kontennya akhirnya fokus ke bisnis ngurusin jamaah umroh gitu karena tanggung jawabnya gitu loh dan sebetulnya fenomena bisnis youtuber itu bukan disini saja di Indonesia seperti itu yang berikut berbesar mereka akan melebarkan untuk berbisnis berdatal-atal lilintar dan lain sebagainya Ria Rijis apalagi Raphio Ahmad dan lain sebagainya Deddy Cobuser jadi kita disini harus pintar-pintar ya apa ya memanfaatkan berulang manakala kita ada subscriber besar apa yang mereka butuhkan kita layani sebagai contoh kamu orang Jeddah ya iya tiap hari dekat dengan sini kamu baca ini jamaah umroh coba lihat banyak kan jamaah umroh iya betul coba kamu survei lokasi ini apa yang mereka butuhkan bila perlu kamu tanya-tanya iya kamu jualan disini bos mantap ya jualan kurma hijau kurma jua ini coba mbahnya mbah saya sebetulnya di kampungnya di Muntilan Muntilan Tungawi Jogja 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 sekarang sudah mau pulang ke Indonesia Insyaallah jam 2 nanti malam oleh-olehnya sudah lengkap beli apa saja kita tanya hahaha semuanya khasbeh kurma kurma sudah pasti terus sajadah kurma air jam-jam ini salah satu kebutuhan yang dibutuhkan jamaah umroh kita pinter membaca peluang kita bisa misalkan kita bawa kurma ke bapaknya ini misalkan kurma hijau mungkin kalau bapaknya mau dibeli sama bapaknya ini betul sekali air jam-jam yang utama iya betul air jam-jamnya itu ngambil dari Masjidharam atau di ruang iya langsung di Madinah ada juga di Mekah pun lebih banyak lebih banyak iya lebih banyak nanti gini pak iya kalau ada saudara yang sakit iya bapak doain iya betul doain bacaan fatihah dan lain-lain semuanya didoain disebulkan iya 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 ditiupkan diminumkan insyaallah apa yang diniatkan minum air jam-jam insyaallah terkabur jadi kemarin saya sakit juga dari tinggi strok ya mini strok ya kan jalan udah payah iya iya Alhamdulillah di Mekah saya lari-lari yuk Masya Allah sehat bro Alhamdulillah ini ini faktanya iya betul ini bukan rekayasa ini ini demi Allah biasanya saya jalan dari segitu aja udah capek udah capek sekarang keliling aja 7 kali 10 kali pun mau ini keajiban jamaah umroh ya iya iya jadi mereka yang tadinya nggak bisa jalan disini bisa jalan Masya Allah ini sehat nih sehat iya 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 ini sehat lah ini betul ini bukan nyomongan diri tapi iya 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 saya itu kan tinggal disini pak ya iya saya tinggal disini saya tinggalnya di Mekah malah oh iya 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 jadi saya itu banyak cita-cita saya pak ya iya cita-cita itu keinginan 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 yang belum terwujudkan yang menurut akal sehat kita nggak mungkin terwujud tapi apa saya berdoa pak di depan kamu iya iya alhamdulillah cita-cita saya itu banyak yang terwujud amin amin itulah jadi bapaknya ini luar biasa nih jadi iya 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 ini suatu keajaiban betul keajaiban yang tadinya sakit sekarang mau pulang sehat bapak ada jantan banyak nggak lumayan lah sekitar 10 jantan-jantan di bandara disita nanti ya jadi gini ya saya pun kerja iya ya biasanya ngurus KTP tau KTP iya oh jis penduk berarti saya bantu aja iya iya saya bantu orang itu saya paksakan ikhlas lah kalau kalian kasih ikhlas lah satu hari dua hari siap ya kan hanya nolong aja terakhirnya akhirnya aku bikin jaman dan kayak ini mula dikasih inilah untuk peri berangkat lah bapak ya oh tanpa uang saya dikasih semua Alhamdulillah berarti ini bapak ini termasuk banyak keajaiban-keajaiban bisa datang ke kota Mekah ini iya betul itulah kan mungkin bapak banyak berdoa pak ya berdoa lah tapi kalau soalnya kurang banyak bolong-bolongnya tapi berdoa sekali kepingin kali aku sehat kepingin kali aku ke tempat betul 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 itu sekarang ngomong-ngomong lancar kemarin tapi ini agak lumayan biasanya oh enggak bayang jam-jam siang pak ya Alhamdulillah dibisitin Mas Awi ini Alhamdulillah sama ibu pak ibu ada oh sama ibu jadi bapak ini aktif kayaknya disini saya saya itu kerjanya cuma main-main kayak gini aja pak yang bantu jamah om pro kalau kayak gini Alhamdulillah tapi biasanya sakit jadi sehat jadi sehat malah dikasih ongkos lagi iya iya kan luar biasa itu iya iya inilah sempat TKI jadi satu kehajiban ya iya diikutan Suci Mekah itu seperti ini tidak disangka-sangka orang yang sakit bisa turun di sini iya iya nah itu ongkos biasanya nggak saya paksa bikin KTP, AKT semua surat-surat saya tolong aja ikhlas ya kan malah dikasih aja dari belakang kan Alhamdulillah nah ini contohnya ini sobat TKI iya ini ini orang Bangladesh ini orang Bangladesh berani bisnis di sini loh iya iya malah orang Bangladesh yang jualan tinggalnya di mana mas? saya tinggal di buka ini tinggal di juta kasihlah nomornya besok ya iya nanti kan jam 2 saya berangkat iya langsung ke Jakarta iya kan langsung ke Riau saya bulan 7 terakhirnya di Riau iya iya tinggalnya di Medan iya karena asalnya dari Muntilan Muntilan Kota sudah lahir di Medan terus pekerja lah saya di Riau di Riau bukan baru iya 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 jadi minta tolonglah nomornya mana tahu kenang-kenangan iya minta doa juga saya subscribe aja pak YouTube-nya Mas Awi dan Sobat TKI namanya oh iya 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 Mas Awi Sobat TKI itu ya iya Mas Awi sahabat Sobat TKI dibuka itu pasti keluar keluar di YouTube ini bapak wakan Mas Riau juga pak Alhamdulillah ini tapi biasanya sakit jadi sehat Alhamdulillah Alhamdulillah kuasa Allah nampak teman-teman terima kasih pak kita mau keliling ayo salam dulu pak mas jadi kita lihat peluang bisnis ya coba ini contohnya ini 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 tidak beli ini tinggal ngambil aja di pinggir jalan disini laku dijual ini iya apalagi di rumah Mas Awi di sana di rumah Mas Awi lebih banyak lagi kalau saya tuh kalau jual ini banyak kalau saya jual ini saya nggak pakai plastik ini iya suruh ngambil sendiri bos ambil sendiri ya iya misalkan dia beli 5 rial saya suruh ngambil sendiri ini sekitar berapa di sini 12 rial tadi 12 rial segitu tadi kalau Mas Awi ngambil sendiri 5 rial tuh kita cek lagi ini contohnya ini nah ini orang balades juga ini yang jualan tapi orang indonesia nggak ada yang jualan tidak ada ya tuh 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 mbaknya itu beli apa itu beli eh saya dapat saya dapat mendil dapat rokok dapat air zam zam memangnya mbaknya merokok iya itu dari Indonesia kita cek lagi ya ini peluang-peluang bisnis tapi kalau orang yang modalnya gede bisnisnya langsung restoran kayak gini kalau kayak-kayak kita ini bisnisnya kan kecil-kecilan nah ini juga peluang bisnis ini kita bisa pulakan kayak gini kita bisa tawarkan ke jamaah ini kan kayu koka ini berapa ini berapa ini 5 rial 5 rial bu ini untuk oleh-oleh anak-anak yang perawannya ini ini nggak harum nggak harum dikasih minyak wangi dikasih minyak wangi nanti awet harumnya nah ini menyerap ini untuk oleh-oleh bagus banget ini mbak awet ini ya pilihkan lah pak yang mana yang bagus ini pak ditawar 10 rial 3 insya Allah dapat iya iya betul ditawar boleh udah kasih 3 50 ribu rupiah sama tadi 3 50 ribu rupiah bisa campur bisa ini isi 3 3 bisa pakai gilang bisa pakai gilang bisa pakai gilang kita keliling lagi sobat TKI jadi kalau masawi itu memang kayaknya bakat bisnis iya saya itu kalau mau musim haji jualan kormaico ngurus jamaah aja juga saya itu iya 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 sekarang ini juga bisnis juga ini kecil-kecilan ini ada kiswah ka'bah nanti kalau yang butuh juga bisa ngumpung masawi DM Instagram Assalamualaikum pak aduh ini ibu-ibu ini seneng ya ngeliat ibu-ibu ini seperti Kaya udah sepuh-sepuh tapi semangat Assalamualaikum bu apa jamaah dari mana ini dari Indonesia dari Indonesia pun di Indonesia nya Jombang ada tongkode di mana Jombang kalau medion Jombang gosder 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 ini gosder gosder manisreja manisreja berarti kotang iya iya jumus saya magetan maus pati tapi saya tinggal di sini pak itu hahaha udah mau pulang berarti ini insyaallah belanjutnya udah cukup satu sempat namanya persetan mus pati aurilu setan katanya hahaha hahaha persemak pak persemak magetan bukan persetan hahaha 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 berarti hari ini lumayan banyak yang datang sini ya jadi intinya ya seperti itu ya mas awi jadi di ya tadi mas awi sekarang udah mulai berbisnis di kota mekah dan juga jeda karena mas awi ini mekah jeda mekah jeda terus hahaha terimakasih mas awi ini oke terimakasih juga sobat TKI ada yang mau disampaikan buat subscriber sobat TKI nah jadi memang itu tadi ada salah satu jamaah yang kita interview ya keajaiban-keajaiban itu juga terjadi ya ketika melaksanakan ibadah umrah khususnya di Madinah yang tadinya kena stroke ngomong gak jelas jalan gak bener Alhamdulillah disini minum air jam-jam berdoa bisa jalan dengan lancar ngomongnya juga ngelancar bahkan sampai kuat lari katanya iya oke kita jalan oke terimakasih buat semua yang sudah menonton video ini mudah-mudahan bermanfaat doa dari kami mudah-mudahan semua subscriber yang menonton video ini segera dipanggil menjadi temunya Allah SWT menginjakan kaki ke Gua Tanah Suci Mekah dan Nadina terimakasih mas awi terimakasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih